Dalam upaya mewujudkan dan menumbuhkan rasa sadar berbangsa sebagai wujud nyata cinta tanah air, kami dari tim penggerak PKK Desa Tilaga Langsat menciptakan suatu gerakan nyata dalam upaya pencegahan stunting, dengan memanfaatkan tanaman pangan lokal yang murah, mudah didapat, serta mudah diolah. Gerakan pencegahan stunting ini merupakan wujud nyata kesadaran berbangsa sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa ini dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas, dan diharapkan juga nantinya mampu berdaya saing dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Kami sebagai tim penggerak PKK, memandang bahwa upaya pencegahan stunting menjadi kunci dasar dalam mempersiapkan generasi harapan, khususnya di bandua kita tercinta. Kami secara gotong royong, bahu-membahu, menggali potensi kekayaan tanaman pangan lokal, hingga tertuju pada satu tanaman yang banyak tumbuh tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu tanaman kelor, yang memiliki kandungan nutrisi yang sangat kompleks. Selama ini, kelor hanya diolah untuk sayur bening yang disukai hanya terbatas pada kalangan tertentu. Dari kondisi tersebut, kami tim penggerak PKK Desa Telaga Langsat menciptakan menu PMT Hijau sebagai produk-produk unggulan Desa Telaga Langsat. Di antaranya, mie sehat daun kelor, puding lumut daun kelor, dan stik daun kelor. Produk-produk tersebut diharapkan dapat dinikmati dari kalangan anak-anak yang kurang suka sayur hingga kalangan dewasa, dan tentunya, siapapun bisa mengolahnya sebagai asupan nutrisi yang sehat serta murah. Semoga, upaya kami ini bisa menjadi manfaat dalam upaya wujud cinta kami terhadap Bandwa, bangsa, dan negara ini. Negara seperti itu penting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.